Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom, selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhanis Kristus Apa yang menjadi doa dan harapan yang kita panjarkan pada Tuhan di pagi ini Doa dan harapan itu tidak akan pupus dan semangat kita tidak akan padam Ketika setiap hari kita mengisi hati, pikiran dan hidup kita dengan kebenaran timah Tuhan Tuhanis berkata barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati yang akan mengalir aliran-aliran air hidup Biar hati kita senantiasa menikmati kesegaran air hidupnya Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih kita mau satu di dalam doa Bapak yang baik, kami datang kepadamu Tuhan Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Terima kasih Tuhan, kami boleh membuka mata kami Kami boleh menikmati kehidupan yang baru Bapak kami percaya sepanjang hari ini pun langkah kami ada dalam pimpinanmu Bapak Pagi hari ini Tuhan kembali kami rindu hidup kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan Yang membuat jiwa kami sehat, jiwa kami kuat, jiwa kami terus memiliki semangat Bahkan jiwa kami selalu penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan Rapi hambamu Tuhan dengan setiap keterbatasan hambamu ini Sujikan, kuduskan, bibir mulut hambamu ini menyatakan kebenaran yang berasal dari Tuhan Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Siap kami Tuhan yang pagi hari ini bersama sedang mengikuti rendungan pagi Bapak memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara Setiap apa yang mereka usahakan diberkati Tuhan dengan luar biasa Di dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan Pagi ini Bapak akan mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Haleluya, amin Tema kita pagi ini di antara dua pilihan Topik tentang pengambilan keputusan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pernahkah kita mengalami dilema dalam mengambil keputusan Sampai-sampai membuat kita menjadi gana, gelisah, galau, dan merana Bapak Ibu Saudara Supaya kita tidak berada di zona yang penuh dengan ketidakpastian ini Dan bisa membuat kita baper Maka mari pagi ini kita rendungkan firman Tuhan yang pastinya Akan memberikan kita sebuah kepastian Bahkan di saat kita harus berada di antara dua pilihan Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 E21 Dan telingamu akan dengar perkataan ini dari belakangmu Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya Entah kamu menganan atau mengiri Ketika dalam perjalanan menuju suatu tempat yang kita tuju Akan tiba saatnya kita berada di persimpangan jalan Di persimpangan inilah kita harus memilih jalan mana yang harus kita lalui Lelok kanan atau kiri Kalau kita berada di wilayah yang baru Kita akan bingung untuk memutuskan arah yang akan kita tuju Persimpangan adalah tempat yang berbahaya Jalan-jalan dari berbagai arah saling bertemu Jalan yang satu akan memotong yang lain Disinilah kita harus membuat pilihan Akankah kita ke kanan, ke kiri, atau lurus terus Dalam kondisi seperti ini Kita bisa menggunakan GPS Atau untuk lebih meyakinkan Kita bisa bertanya kepada penduduk sempat Tentang arah yang akan kita tuju Jalan yang akan kita pilih tentunya Tergantung pada tujuan yang ingin kita capai We cannot lead a choiceless life Every day, every moment, there is a choice Bapak-Ibu saudara yang terkasih Kita tidak bisa menjalani kehidupan tanpa pilihan Setiap hari, setiap saat Ada pilihan Semua bisa memberi saran dan arahan Tentang arah itu Tetapi keputusannya kembali kepada kita Kita bisa tetap di jalur yang sama Atau kita bisa belok ke kiri Atau ke kanan Kalaupun kita membuat kesalahan Kita bisa putar balik Untuk bisa kembali di jalan yang benar Namun konsekuensi ketika kita salah mengambil keputusan adalah Yang pertama Kita menghabiskan waktu dalam perjalanan Sehingga terjadi pengurusan waktu yang tidak semestinya Hal yang kedua Kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk hal-hal yang tidak terduga Hal yang ketiga Kita mengalami kelelahan Keempat Kita tidak akan sampai di tujuan dengan tepat waktu Yang kelima Tujuan awal yang sudah ditetapkan akan terganggu Bahkan kita bisa gagal Sampai di tujuan tersebut Firman Tuhan hari ini luar biasa Memberikan kita peneguhan Tuhan menuntun kita Dan memberikan petunjuk arah yang harus kita tempuh Dan biasanya 30 ayat 21 dikatakan Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu Inilah jalannya Berjalanan mengikutinya Entah kamu menganan atau mengiri Bapak-bapak sudah yang terkasih GPS Ataupun arahan orang di sekitar kita Bisa salah Namun arahan Tuhan buat kita tidak pernah salah Yang menjadi masalah adalah Maukah kita taat Jalan sesuai dengan arahannya Tuhan Mungkin Bapak-Ibu Saudara pernah berada di persimpangan jalan kehidupan Apa yang Bapak-Ibu Saudara lakukan? Apakah merasa terjebak di antara dua pilihan yang menjadi dilema? Situasi di persimpangan jalan memang tidak mengenakan Pasal bimbang, cemas, khawatir sangat mungkin kita alami Hal ini cukup beralasan Karena keputusan ini berpotensi dua hal Kita bisa memutuskan yang terbaik ataukah sebaliknya Dunia kita berada di persimpangan jalan Kita memiliki pilihan benar dan salah Banyak orang mengalami situasi berada di antara dua pilihan Ketika memutuskan job apa yang akan diambil Berada di persimpangan jalan sering juga dialami oleh anak-anak kita Yang baru tamat SMA Mereka galau menentukan jurusan, fakultas, dan kampus yang akan dipilih Yang ketiga Ketika akan memutuskan siapakah rekan bisnis yang tepat untuk diajak bekerjasama Dilema juga dapat dialami ketika seorang ingin memilih teman hidup Ini bukanlah pilihan yang mudah Karena kalau salah mengambil keputusan ini Maka resikonya harus ditanggung seumur hidup Bapak-Ibu Saudara yang terkasih hidup penyajikan banyak pilihan Pilihan yang kita buat menentukan masa depan kita Keputusan yang kamu buat adalah sebuah pilihan dari nilai-nilai yang mencermintan kehidupanmu dalam segala hal Bapak-Ibu Saudara yang terkasih bagaimana dan apa yang harus kita lakukan saat kita berada di persimpangan jalan kehidupan Prinsip yang pertama Selalu andalkan Tuhan dan renungkan firmannya setiap hari Masmur 119 ayat 105 Firmanmu berita baik takiku dan terang bagi jalanku Tuhan akan memimpin langkah demi langkah kita menuju jalan yang benar Belajar mengikuti Tuhan itu tidak mudah Kadang Tuhan bilang maju Kadang Tuhan menyuruh kita untuk berhenti sejenak Saat kita gagal mendengar dan mematuhi instruksinya Maka kita menghadapi kesulitan dan ada banyak kendala yang kita alami Kalau Tuhan sudah sediakan perita Mengapa kita memilih harus berjalan di tengah kegelapan Prinsip yang kedua Menungkan apakah pilihan kita ini memuliakan nama Tuhan Ataukah sekedar memuaskan ambisi kita Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah Apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna Ayat ini menjadi indikator apakah pilihan kita tidak salah dalam memutuskan suatu Kita tidak bisa hanya dengan melihat dari satu aspek saja Mainkan harus melihat sudut pandang yang berbeda Seringkali kita merasa sudut pandang kita berbeda dengan Tuhan Oleh karena itu seringkali tanpa kita sadari Kita justru mengalami keputusan yang salah Karena keinginan duniawi kita yang masih melekat begitu kuat dalam diri kita Keputusan yang tepat adalah bukan untuk memuaskan keinginan daging Bukan untuk memegahkan diri dan menunjukkan kepada orang lain Bahwa kita adalah orang yang hebat Bukan berorientasi untuk mengejar harta Sehingga kita bisa menjadi hamba uang Keputusan itu tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan Prinsip yang ketiga Taat akan arahan dan bimbingan Tuhan Amsal 16 ayat 9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya Tapi Tuhan lah yang menentukan arah langkahnya Untuk taat bukanlah hal yang mudah Kita sering melangkah mendalui arahan Tuhan Kita merasa petunjuk yang Tuhan berikan tidak konteksual Tidak kekinian Bahkan kita anggap kalau sudut Tuhan terlalu ribet Tidak bisa instans dengan kemauan kita Akhirnya yang terjadi kita nyasar Bahkan kalau kita mengeraskan hati kita bisa tersesat Namun Tuhan panjang sabar dan penuh dengan kasih sayang terhadap kita Tuhan selalu siap dan bersedia menolong kita Memperbaiki rute yang keliru Karena kita memang tidak akan mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri Jika kita melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Pastinya kita tidak akan pernah tersesat Tapi dalam kondisi seperti ini jangan makin ngeyel Ikuti panduannya Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar Prinsip yang keempat Kita akan melakukan hal-hal yang tidak kita pahami Jadi jangan galau lagi saat kita harus berada di persimpangan jalan kehidupan Bersama Bapak kita tidak akan mengalami dilema Tapi kita akan diberitahukan jalan yang terbaik yang harus kita tunggu Prinsip yang kelima Minta hikmat dari Tuhan untuk memutuskan apapun Yaakobus 1 ayat 5-6 Demikianlah firman Tuhan tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diomang aminkan Kian kemari oleh angin Bapak ibu saudara Siap kita yang hidup di dalam Tuhan Yang selalu merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam Hidup kita akan senantiasa dipimpin oleh roh kudus Apa yang dilakukan oleh roh kudus sangat luar biasa Dalam hidup kita roh kudus senantiasa membimbing, memimpin, menolong dan memberikan kita hikmat yang luar biasa Kehidupan harus terus berjalan Maju ke depan adalah pilihan yang penuh dengan tantangan Namun kita harus berani memutuskan tetap melangkah Diam di tempat adalah upaya terakhir bila tidak ada pilihan lain Berbagai pertimbangan harus dicerna dengan sebaik-baiknya walaupun kadang membutuhkan waktu dan proses yang panjang Ketika kita menyadari kita sudah berada di jalur yang salah Pilihan yang tepat adalah segera kembali di jalur yang benar Bapak Ibu Saudara jangan galong Antara dua pilihan Tuhan akan menunjukkan pilihan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya Tuhan Yesus memberkati Jadikan aku pelangimu yang memancarkan perang dan keindahanku ya Bapak Kau serahkan kehidupan kami di dalam tanganmu Untuk kau membentuk kami sebegian di hadapanku Bapak Ibu Saudara dan saya Kau bayangkan pandang di awan-awan Sejenak alamku bertanya-tanya Dapatkah hati ini bagaikan pelangimu Setiap saat pancarkan damai Tuhan berikulah kuasa Jadikan aku pelangimu Setiap saat pancarkan damai Tuhan berikulah kuasa 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 Namun kami percaya Di setiap jalan kami Kami selalu bersamamu Kau yang menuntun tangan kami Memberikan kami peneguhan Bahkan engkau memberikan kami kemenangan Kau memberikan kami sampai kepada tujuan yang indah Terima kasih atas 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 Pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang terbaik Menurut pandangan Tuhan Bapak yang baik Kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini Sedang diperhadapkan di dalam proses pengambilan keputusan Dara Tuhan Kami memandang kepada Tuhan Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan Kami mau minta petunjuk roh kudus Dan juga Tuhan Kami mau taat terhadap parahanmu Sehingga pada akhirnya kami mengalami damai sejahtera Di dalam memutuskan sesuatu Bapak kami bisa salah mengambil keputusan Kalau kami mengambil keputusan dengan pikiran dan kekuatan kami Namun kami tidak akan salah melangkah Bahkan kami tidak akan salah mengambil keputusan Ketika Tuhan berotoritas, berkarya dalam hidup kami Bahkan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami Terima kasih Tuhan pada hari ini Kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan Dan kami memutuskan segala sesuatu berdasarkan arahan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin berdoa Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!